ketemu lagi tv-sharp kerusakan protect, coba langsung redup lagi, sekali lagi terang sesaat, kemudian redup, oke langsung kita buka saja selamat menikmati menggunakan IC micomnya ixc844 ixc844 coba kita tes selamat menikmati selamat menikmati tidak ada suara playback playback tidak bekerja tegangan B plus bagus sampai collector coba kita ukur tegangan di driver horisontal tegangan ada testernya tidak kelihatan sekali lagi on seperti itu jadi tegangan di driver horisontal ini tadinya naik kemudian langsung hilang dan kembali naik lagi setelah lampu led off lagi jadi kesimpulannya jadi kesimpulannya di tegangan driver horisontal pun normal tidak ada kendala dan sebagai catatan ya tv-sharp dengan gejala seperti ini bukan hanya sharp jadi jika dia flyback tidak bekerja itu tidak bisa dikatakan protect karena dia bisa disebut protect jika flyback menyembur sesaat flyback bekerja sesaat kemudian langsung hilang itu disebut protect tapi ini flyback sama sekali tidak bekerja untuk itu kita ukur tegangan di IC MECOM kita cari tegangan-tegangan yang bermasalah jadi kita tidak perlu mengurusi masalah proteksi ya karena kita tahu proteksi ada di pin 81 82 83 kita tidak urusin itu karena memang tv belum bekerja jadi masalahnya flyback tidak bisa nyembur seperti itu oke setelah dicari-cari-cari ternyata tidak bekerjanya flyback ini disebabkan oleh tegangan B plus 8 volt untuk IC MECOM itu hilang yaitu di pin nomor 69 69 di pin nomor 69 ini tidak ada tegangan 8 volt maka dia tidak bisa bekerja tingkat horizontal oscilator tidak bekerja ya otomatis flyback tidak nyembur kemudian hilangnya tegangan 8 volt tersebut itu berasal dari transistor Q752 ya tegangan 8 volt itu berasal dari transistor Q752 disini ya dan transistor itu adalah penurun tegangan yang tadinya di kolektor itu 12 volt ya dari switching 12 volt kemudian diturunkan menjadi 8 volt disini ada diode zener dan juga resistor ya resistor R762 dan zener zener ini D7 yang jelas yang jelas diode zener ini terletak di basis dari transistor Q752 diode zener kemudian ada diode juga biasa ini diode germanium ternyata diode kedua diode ini short ya short jadi ini short maka otomatis basis ini jadi 0 dan akhirnya emitter pun 0 yang seharusnya 8 volt untuk supply ke IC ke IC micom itu jadi 0 kemudian resistor ini juga mati 762 yang jelas di basis dari transistor Q752 ini ada resistor 762 dan diode zener ini mati short ini transistor nya transistor nya D45 468 NPN ini transistor penurun tegangan dan ini diode diode zener dan resistor kemudian karena saya tidak mempunyai diode zener yang 8 volt maka sistem penurun tegangan saya ubah bukan menggunakan transistor melainkan menggunakan IC ya yaitu IC 7808 yaitu penurun tegangan untuk 8 volt ini sama saja 8 volt coba kita pasang kita pasang sementara ya disini dulu dari atas sementara sementara di sementara sementara di sementara Hai ini kronnya coba kita tes kita ukur saja 8volt keluar ya langsung hidup pesawat pesawat langsung start dan raster keluar ya ini keluar raster rupanya tidak berfungsinya flyback atau tidak bekerja bekerjanya playback itu karena ini ya karena tegangan 8 volt untuk IC micom hilang dan penyebab utamanya adalah zener yang shot jadi jika punya zener ya kita ganti zener aslinya saja 8 volt ini karena saya tidak ada yang 8 volt maka saya rubah menggunakan 7808 sebagai penurun tegangannya itu secara teknik tidak apa-apa ya sama saja itu oke jika sudah terbukti bagus dan IC ini tidak panas maka tinggal kita rapihkan saja posisinya ini posisi dari IC 7808 dan kita manfaatkan lubang dari transistor bekas transistor kolektor dan emitternya kita pakai oke seperti ini ya penempatan IC 7808 saya taruh disini saya manfaatkan lubang-lubang yang ada ya pas sekali ya kita coba sekali lagi ya 8 voltnya muncul dan pesawat langsung start oke kita pasang dulu oke selamat menikmati oke kita tes bagus ya TV normal oke hanya itu sharing kali ini semoga bermanfaat sekian